Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my channel Unuro Project Asli teman-teman Tadi itu gue ngeliat Desain skutik adventure terbaru Yang desainnya itu Agak mirip ya Jadi bukan mirip banget sih Cuman konsepnya itu sama seperti si Honda ADV 160 Tapi kalau Gue liat-liat secara Fitur dan speknya Lebih unggul nih teman-teman Wah ini sih bisa matiin Si Honda ADV 160 ya Kalau secara fitur dan speknya Lebih tinggi tapi harganya berapa Nah harganya kita belum tau nih Nanti kita bahas aja di video kali ini ya Tapi sebelum gue lanjut teman-teman Jangan lupa like video ini dan subscribe Channel ini supaya Gue makin semangat bikin konten seputar Roda 2 dan aparelnya Jadi teman-teman Si skutik adventure terbaru Yang bisa menjadi lawan ADV 160 ini Adalah Bobcat 150T Jadi Bobcat 150T ini Dari Jialing teman-teman Pabrikan motor Asal Cina Mungkin teman-teman Tahunya Jialing itu Sebagai Pembuat motor roda 3 ya Tapi Ternyata bukan Cuman motor roda 3 aja Yang diproduksi oleh Jialing ya Contohnya si Jialing Bobcat 150T ini Malah Kalau teman-teman ingat Di awal tahun 2000an Pasca Moneter Dimana Jialing itu Mengebrak pasar Indonesia Lewat bebek Supra KW nya Dan ternyata Pabrikan tersebut Di negeri asalnya Masih eksis nih Teman-teman Memang Pabrikan Jialing ini Terkenal sebagai Pengkopi produk ya Teman-teman Contohnya seperti Supra tadi Dan si Jialing Bobcat 150T ini Juga menjiplak ADV 160 Ternyata Makanya Kalau teman-teman Lihat Di bagian Stop lamp Body Cakram Tebeng Dan speedometer Itu Mirip banget Dengan ADV 160 Bedanya Detail yang dibuat Sedemikian rupa Agar menarik Jadi Diperindah lagi Teman-teman Desainnya Oleh Jialing ini Malahan ya Teman-teman Kalau dibandingkan Dengan ADV 160 Secara fitur Lebih melimpah Si Jialing Bobcat 150T Nih Sekarang kita lihat Di bagian Headlampnya ya Yang terkesan Gahara Dengan model Angel Eyes Bahkan Untuk lampu Zennya Juga lebih keren Karena mengadopsi LED Yang menyala Skwentil Tapi itu Hanya untuk Lampu Zen depan Ya teman-teman Untuk bagian belakang Masih sama banget Dengan kepunyaan Honda ADV 160 Itu belum semuanya Teman-teman Karena pada Jialing Bobcat 150T ini Teman-teman akan Menemukan speedometer Full color TFT digital Yang bisa Terkoneksi Dengan handphone Melalui bluetooth Selain itu Ada juga Fitur ABS Dual channel Idling stop Idling stop Dan traction control system Selain itu Di bagian kaki-kakinya Juga sudah menggunakan Cakram ya Di kedua rodanya Dan velgnya Menggunakan velg Palang Berbentuk huruf VA Yang dibalut dengan Ban Semi dual purpose Teman-teman Untuk soknya sendiri Di bagian depan Menggunakan sok teleskopik Dan di bagian belakang Menggunakan sok Ganda Dengan tabung Sementara itu Untuk dapur pacunya Gialing Bobcat 150T Mengusung mesin 150cc Dua katuk Yang mampu Memuntahkan tenaga maksimal Di angka 14,2 PS Dan torsi maksimumnya Di angka 14 Nm Dengan bobot Yang mencapai 142 kg Teman-teman Ini termasuk berat ya Jadi Gue rasa Untuk powernya itu Bisa ketahan Teman-teman Karena Berat si motor ini Dan ukuran Bahannya juga gambot-gambot ya Untuk kapasitas Tengki Bahan bakar Gialing Bobcat 150T Tergolong besar Yang mencapai 11 liter nih Teman-teman Jadi gak perlu Mondar-mandir Untuk beli bensin ya Terus untuk Harganya Ternyata ini Malah lebih murah Teman-teman Jadi kalau Di Cina sana Kalau dikonversikan Ke rupiah itu Sekitar 31 jutaan Malah Harganya termasuk miring nih Kalau di negara Cina sendiri Karena motor di Cina sana Harganya cenderung Lebih mahal Oh iya Satu lagi tambahan Untuk sistem pengunciannya Si Gialing Bobcat 150T Ini juga Tergolong sudah aman Karena sudah Menggunakan Smart Key System Atau Keyless So Menurut kalian Gimana nih teman-teman Mengenai Gialing Bobcat 150T Apakah cocok Bersaing Melawan Honda ADV 160 Silahkan Berikan opini Dan tanggapannya Di kolom komentar Oke Gue rasa Cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman Punya masukan Atau saran buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman Bisa juga Follow instagramnya Di atunoroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu Di instagramnya So Di instagramnya nanti Bakalan lebih up to that Oke deh Gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa Di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax